Pemirsa Polda Jawa Tengah membentuk tim khusus untuk memburu para pelaku pengeroyokan hingga mengakibatkan seorang bos rental mobil meninggal dunia di kecamatan Sukolilo, Pati. Hingga kini polisi telah menetapkan 10 pelaku menjadi tersangka dan mengejar buronan lain yang diduga masih bersembunyi di sekitar wilayah Pati. Tim khusus untuk memburu para pelaku pengeroyokan bos rental mobil bentukan Polda Jawa Tengah ini terdiri dari personel Ditkrimsus Polda Jateng, juga petugas Inavis, Dokpol, dan Resmob yang nantinya akan bekerjasama dengan jajaran Polresta Pati. Kapolda Jateng Irjen Polisi Ahmad Lutfi menyebut pembentukan tim khusus dilakukan untuk segera mengungkap dan memburu para pelaku kasus pengeroyokan bos rental mobil yang terjadi pekan lalu di desa sumber soko kecamatan Sukolilo, Pati. Hingga kini polisi sudah menetapkan 10 orang menjadi tersangka dan masih mengejar sejumlah pelaku lainnya yang identitas dan lokasinya sudah diketahui oleh penyidik. Diduga pelaku yang burun bersembunyi di sejumlah lokasi di Kabupaten Pati. Polisi juga masih memeriksa 19 saksi dari 35 saksi yang diperiksa sebelumnya. Sehingga Polda Jawa Tengah menerjunkan tim unit kecil lengkap dari mulai Inavis, kemudian Dokpol terkait dengan Forensik, dan Resmob yang bekerjasama dengan kestatuan wilayah. Target kami adalah dalam rangka ungkap dan tangkap untuk membuat terang perkara itu sendiri. Rekan-rekan wartawan, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa wilayah Pati khususnya Sukolilo adalah kampung bla 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 bla. Tugasnya polisi adalah membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti, barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi sehingga didapatkan terang perkara siapa melakukan apa dan berbuat apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.